Halo Youtuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini saya mau ngasih impresi saya pakai versi setelah satu tahun saya ini pakai. Motor ini sudah saya beli Oktober tahun lalu, sekarang sudah setahun Oktober juga, jadi sudah setahun. Dan saya pakai motor ini sekitar 7 ribuan kilometer, impresinya jelas positif ya, aku sangat puas dengan motor ini, tapi ada poin-poinnya. Poin positif yang pertama yaitu mesinnya ok, 250cc buat touring itu sudah cukup, cukup banget, tidak perlu cc gede, karena aku touring di jalanan antar kota paling juga kecepatan gak nyampe 120. Ya mungkin sih sampai 120, tapi saya jarang-jarang pakai sih, saya cemen, agak geder kalau kecepatan tinggi. Positif yang lain, bensinnya hemat, untuk kelas 250cc dia, rekor saya itu untuk jalanan antar kota itu sekitar 35-36 km per liter, dimana itu sangat hemat untuk mesin 250cc, memang gak ngebut, jadi saya pakai ekonomis, kecepatan ekonomis gitu deh. Jauh lebih dari cukup. Positifnya yang lain yaitu, tempat duduknya lebar, posisi duduk nyaman, spark breakernya empuk, velgnya gede, jadi kalau kena aspal buruk gitu, motor ini nyaman, tidak sakit pinggang juga. Posisi duduknya ini loh bener-bener nyaman, jadi kita bisa seharian touring itu kayaknya kuat gitu loh, karena posisi duduknya itu nyaman, kita tinggal duduk dan melintir gas, gak ada beban di bahu, gak ada beban di pinggang, yang paling cuma bokongnya aja yang panas, ya itu wajar untuk semua motor bokongnya panas. Terus positif yang lain, tanknya gede, dia muat belasan liter, 17 liter kalau gak salah, jadi dia bisa 400an kilometer kalau pengen sekali full tank, memang bisa jauh banget, jadi kita gak sering-sering berhenti, dengan bensin yang hemat dan tanknya yang gede itu kombiniasi yang luar biasa, dahsyat. Terus positif yang lain, dia punya bodi belakang yang tangguh, jadi kalau dipasangi setbox atau dipasangi topbox, tidak mengganggu kestabilan, juga karena besinya kuat, dia bisa dipasang setbox yang gede juga, so ini memang motor spesialis touring, dengan kondisi seperti itu. Kita bisa bawa barang-barang sampai seminggu kemudian. Terus apalagi ya, ya positifnya itu, yang jelas itu sangat membantu dalam touring, karena posisi duduk enak, bensin hemat, ya kita bisa berlama-lama di atas motor gitu deh. Terus kita langsung ke negatifnya, negatifnya yang pertama yaitu lampunya gak terang, makanya versi tourer ada lampu fog lampnya, lampu utamanya emang bener-bener loyo gitu deh, kita harus ganti bolam yang LED atau kita ganti pro-G seperti saya, ada di video saya yang lain. Terus, kelemahan yang lain motor ini, aduh macet jalanan. Kelemahan negatif yang lain, itu bannya agak sedikit licin, standarisasinya bannya licin, di mana itu agak bikin deg-degan kalau kita lewat jalanan berpasir gitu, dan aku pernah ngerim mendadak, terus bannya sliding gitu, padahal asfalnya enak. Ini bukan karena terlalu mendadak ngerim sih, tapi bannya emang standarisasinya licin, itu sedikit bikin deg-degan, kalau punya rezeki tuh ganti ban yang lebih bagus. Tapi itu, menurut saya negatif yang tidak terlalu bermasalah, tinggal diganti ban, jadi sedikit lebih oke. Ini jelas negatifnya itu, untuk positifnya udah saya bilang tadi, sangat bagus, sangat positif, termasuk ini motor ini tinggi, jadi kita bisa jadi dual sport, kalau kita ngelewatin jalanan yang bertanah gitu juga gak masalah, karena motor ini tinggi, gak takut, gak takut gajluk, motor ini bisa melewati banyak rintangan. Ya, kalau menurut saya, saya sebagai pemiliknya udah setahun ini, saya merasa ini motor yang sangat positif, emang dia spesialis touring, untuk di kelasnya dia belum ada lawannya sih, dual silinder 250cc, mesinnya enak, posisi duduk enak, semuanya sangat nyaman, jadi ya, menurut saya, saya ngasih motor ini 5 jempol, untuk motor spesialis touring kecil, dengan 250cc. Oke, segitu dulu, impresi saya setahun ini pakai Versys, semoga membantu, semoga membantu kalian kalau pengen pilih-pilih motor touring, yang kalian habisnya touring, bisa milih motor ini. Gitu dulu, kalau kalian ada pertanyaan, saya cukup berpengalaman dengan motor ini selama setahun, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di video vlog saya selanjutnya. Oke, dadah, Assalamualaikum.